selamat menikmati atlet bulu tangkis tunggal putra yang berasal dari klub SGS PLN Bandung ia memulai karir sebagai pemain bulu tangkis prestasi semenjak duduk di bangku SD dan pernah memenangi kompetisi Milo School Competition kategori tunggal putra SD pada tahun 2008 pria kelahiran 20 Oktober 1996 ini adalah tunggal putra nomor 1 di Indonesia untuk saat ini di peringkat dunia dia pernah berada di peringkat dunia nomor 3 loh guys yaitu yang diraih pada tanggal 18 Februari 2020 namun untuk saat ini dia berada di peringkat 5 dunia tanpa berlama-lama guys berikut kita ulas raihan prestasi yang berhasil ditorekan oleh Antoni Sini Sukaginting di dunia bulu tangkis yang pertama dia pernah meraih peringgu pada Oliampiade 2020 Tokyo kemarin dua dia juga pernah meraih medali peringgu pada Piala Sudirman 2019 kemarin tiga di Piala Thomas Berego Putra 2016 meraih medali perak 2018 meraih medali perunggu dan terakhir emas yang diraih pada tahun 2020 sedangkan di ASEAN Games dia pernah meraih perak dan perunggu lima tiga emas di kejuaraan beregu bulu tangkis Asia enam dua emas di SEA Games tujuh perunggu di Olimpiade Remaja delapan perak dan perunggu di kejuaraan Junior BWF sembilan juara Korea Open 2017 sepuluh juara Indonesia Master 2018 sebelas juara China Open 2018 dua belas juara Indonesia Master 2020 tiga belas dia memperoleh runner-up di berbagai kejuaraan diantaranya Singapura Terbuka 2019 Australia Terbuka 2019 China Open 2019 Final Tour Dunia BWF 2019 oke guys sekian dulu kita ulas rakyat prestasi dari Anthony Sinisukaginting kita bertemu lagi di video-video berikutnya bye-bye bye-bye lAnnai belas dua belas ru servir belas dan belas belas du